Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang UJF Kami beranggotakan 3 orang yang pertama ada Fitri Wulandari yang kedua ada Muhammad Zainuddin yang ketiga ada Yuslina Anursahdini UJF atau ANOPA Perlu kita ketahui bersama dalam pengajuan hipotesis penelitian diperlukan langkah untuk menafsirkan hasil analisis supaya lebih mudah dipahami dan UJF ini merupakan salah satunya selain dari UJT KWPCN Determinasi jadi salah satu kegunaan dari UJF ini kita bisa menafsirkan hasil analisis supaya lebih mudah dipahami masuk ke dalam pengertian UJF atau ANOPA UJF merupakan teknik analisis statistik yang dapat memberi jawaban atas ada tidaknya perbedaan skor pada masing-masing kelompok khususnya kelompok yang banyak jadi dengan menggunakan UJF ini kita dapat memberi jawaban atas ada tidaknya perbedaan skor pada masing-masing kelompok jadi seperti itu lanjut ke dalam fungsi atau tujuan dari UJF ini pertama UJF digunakan untuk mengetahui apakah variable-variable independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen itu yang pertama untuk yang kedua menguji apakah model regresi yang kita buat baik signifikan atau tidak baik non-signifikan jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk krediksi pertambalan sebaliknya jika non-signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk pertambalan jadi seperti itu lanjut untuk yang ketiga untuk menguji apakah varian sedua populasi sama atau tidak itulah fungsi atau tujuan dari UJF ini untuk kriteria pengujian jadi pengujiannya juga mempunyai kriteria kriteriannya itu jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak rumus yang dapat digunakan untuk menentukan uji F adalah sebagai berikut yang pertama F hitung sama dengan R kuadrat dikali N min K min 1 per K dikali 1 min R kuadrat atau F hitung sama dengan R kuadrat dibagi K per 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1 dengan R kuadrat merupakan koefisien determinasinya sedangkan N merupakan jumlah yang diamati atau sampel dan K merupakan jumlah variable independen terima kasih sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari uji F seorang petani seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh intensitas cahaya matahari dan arang kompos terhadap pertumbuhan bibit kayu bawang untuk keperluan tersebut petani mengujinya pada 12 bibit kayu bawang dengan R kuadrat atau koefisien determinasinya sebesar 0,842 diketahui bahwa R kuadrat sebesar 0,842 sedangkan N atau sampelnya sebanyak 12 dan K atau jumlah variable independennya sebanyak 2 untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 yang artinya intensitas cahaya matahari dan arang kompos ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kayu bawang sedangkan H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0 yang artinya intensitas cahaya matahari dan arang kompos ini mempengaruhi pertumbuhan bibit kayu bawang untuk menentukan F hitung kita bisa menggunakan rumus di bawah ini rumusnya adalah sebagai berikut R kuadrat dikali N min K min 1 per K dikali 1 min R kuadrat yaitu 0,842 dikalikan dengan 12 min 2 min 1 per 2 dikali 1 min 0,800 242 sama dengan 0,842 dikali 9 per 2 dikali 0,158 diperolehlah hasil sebagai berikut yaitu 23,98 untuk menentukan F tabel kita bisa menggunakan rumus di bawah ini DF1 atau degree of freedom atau derajat bebas 1 dapat kita lihat di tabel DF1 ini digunakan untuk pembilang atau N1 DF1 sama dengan K sama dengan 2 dapat kita lihat bahwa DF1 ini berada pada kolom kedua sedangkan DF2 yaitu N min K atau 12 min 2 sama dengan 10 dapat kita lihat di tabel bahwa penyebut atau DF2 atau N2 ini berada pada baris ke 10 yaitu jumlahnya adalah 4,10 yang dilingkari kemudian untuk membandingkan F hitung dengan F tabel kita mengacu pada kriteria sebagai berikut apabila F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 akan ditolak sedangkan H1 akan diterima dan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 akan diterima dan H1 akan ditolak dari langkah sebelumnya sudah kita ketahui bahwa nilai F hitung tadi adalah 23,98 sedangkan nilai F tabel adalah 4,10 yang tadi dilingkari maka dengan begitu H0 akan ditolak sedangkan HA atau H1 akan diterima karena F hitungnya 23,98 artinya lebih besar daripada F tabel yang hanya berjumlah 4,10 sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuslina Nusyadini terima kasih disini Yuslina akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan F dengan menggunakan CSS nah pertama-tama kita akan memasukkan terlebih dahulu variablenya di set variable view di contoh soal disebutkan ada 3 variable yang pertama yaitu X1 X2 dan Y lalu kita beri label misalnya intensitas matahari kemudian alarm post dan pertumbuhan di hit kalai kolom setelah itu kita akan menyalin terlebih dahulu data yang sudah di input ke Excel sudah terkopi tinggal kita pastikan di data view setelah itu kita ke analyze regression dan linear di kolom dependent kita akan memasukkan variable y klik lalu klik ini dan di independent kita akan memasukkan kedua variable ini bisa kita drag juga setelah itu kita tinggal klik ok sudah muncul kita lihat di tabel ANOVA nah disini F hitung sebesar 23,978 dimana nilainya tidak beda jauh dengan hasil dari rumus setelah itu angka ini kita bandingkan dengan tabel F hitung tabel F hitung nah disini kita ambil probabilitas 0,05 jadi kita menggunakan tabel F yang 0,05 0,05 untuk DF1 nya DF1 kan rumusnya variable independent disini ada di kasus ini ada 2 variable independent kemudian untuk DF2 nya rumusnya jumlah sampel yaitu 12 dikurangi jumlah variable independent kedua berarti 12 dikurangi 2 berarti 10 nah 2 10 ini adalah hasil perhitungan dari F tabel nya setelah kita ketahui maka kita bandingkan nilai F hitung dengan F tabel bila F hitung disini F hitung nya lebih besar dari F tabel dengan begitu maka kita dapat menolak H0 dan menerima H1 dimana berarti intensitas cahaya matahari dan orang kompos mempengaruhi secara simultan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan bibit kayu bawang sekian presentasi dari kelompok kami semoga kawan-kawan bisa memahami tentang materi ini setelah kelompok kami jelaskan dan jika ada yang kurang atau salah mohon diperbaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum